Oke assalamualaikum kembali lagi di channel saya Fandi Pro Di video kali ini saya bakalan kasih tau bagaimana meningkatkan performa di Windows 10 Oke simak terus videonya Yang pertama yaitu uninstall program Jadi langsung aja ya Kita bakalan uninstall program yang gak terpakai Tulis aja di tombol startnya Klik tombol start Kemudian tulis uninstall Uninstall aja gitu Kemudian cari ke ini Fn features Klik Nah terus di bawah ini ada berbagai macam program Jadi menurut kalian program yang gak penting itu bisa kalian uninstall dengan cara Tapi kalau aplikasi boon Windows dia gak bisa di uninstall Contohnya kayak Microsoft Store Ini uninstallnya gak bisa Disini saya bakalan menginstall Yang Skype ya Skype ini gak perlu Uninstall Jadi kalau menurut kalian aplikasi yang gak perlu kalian bisa uninstall Atau mendelete aplikasi itu Oke singkatnya begitu Kemudian yang kedua yaitu Mematikan program startup Caranya gampang Klik aja di tax bar ini Klik kanan Pilih tax manager Nah kemudian kalian masuk ke bagian menu Startup Di startup ini kalian bisa disable Program apa aja Yang mau kalian matikan Jadi kalau bisa Contoh programnya itu yang kalian kenali Kayak misalnya IDM Atau Adobe Nah ini kan program aplikasi gitu Dan ini gak penting Jadi ini saya disable statusnya Kalau dia di enable Di enable gini berarti nanti Makin berat sih Waktu ketika laptop booting Dia langsung Ngeupdate Adobe ini Jadi gak usah Di disable aja Jadi program-program yang menurut kalian kenal Itu disable aja Karena kalau misalnya penting Kayak antivirus Anta itu semadap Nah itu Jangan di disable Oke Yang kedua tax manager Terus yang ketiga Nah yang ketiga Ada transparansi Yaitu mematikan sebagian animasi Yang ada di Windows 10 Klik tombol start Terus masuk ke bagian setting Kemudian masuk ke bagian Personalization Lalu pilih color Dan disini kalian scroll ke bawah Untuk transparansi efeknya Kalian on off kan ya Off kan Nah jadi animasinya itu Ini gak ada transparansinya Kalau kita on kan Nah ini ada transparansinya Kalian bisa lihat disini itu kayak Lebih transparan Tapi ini kita matikan Untuk Supaya Lebih cepat gitu Animasinya Nah ini lebih Gak berat gitu Windowsnya Oke Nah yang keempat Kita mematikan special effect Yang ada di Windows 10 Jadi Windows 10 itu ada special effect Kita harus matikan Supaya performasinya Lebih cepat Klik tombol start Kemudian tulis Advanced System Nah ini Advanced system setting Klik Lalu masuk ke bagian ini Settings Nah disini kalian pilih yang Adjust for best performance Jadi kita pilih performa terbaik Langsung aja klik apply Dan klik ok Jadi ini super kencang Windowsnya Nah langkah berikutnya adalah Boot menu Di bagian menu startup and recovery Kalian klik settings Kemudian untuk time to display list operating systemnya Dicentang Kemudian disini kita buat Jangan 30 tapi 10 second saja Kemudian klik ok Jadi bootnya agak sedikit lebih cepat 20 detik itu dia bakalan udah nampil gitu cuy Kemudian klik ok Nah yang kelima kita disk clean up Atau membersihkan hard drive yang kita punya Di C itu ya Ini di C Klik kanan Pilih Provertise Kemudian ya Pilih disk clean up Supaya kita menghapus beberapa file yang tidak digunakan lagi Nah disini Saya bisa menghemat 17 MB Ini kebetulan karena kemarin baru saya disk clean up Jadi Ini cuma 17 MB Tapi kalau punya kalian ada yang Belum pernah sama sekali Itu pasti nanti bergiga-giga cuy Jadi ini bisa Menghemat sedikit ruang Kita menghapus file-file temporarinya gitu Oke disini saya bisa menghemat 21 MB Kalau udah klik ok Kemudian saya pilih delete file Jadi sampahnya bakalan di delete Atau di cleaning Oke Sudah Oke yang selanjutnya kita matikan yaitu Background apps Caranya Klik tombol start Kemudian masuk ke bagian settings Kemudian masuk ke bagian ini Privacy Yang gambar gembok Kemudian Masuk ke bagian background apps Nah disini notifikasi Atau ini Sangat berat ya Kalau misalnya dia dijalani Dan kalau misalnya ada aplikasi yang mau kalian on-kan On-kan aja Sebagian Tapi kalau menurut saya sih Ini gak perlu Jadi saya matikan semuanya Disini Jadi off semua Oke udah pada mati Kalau udah kita close Jadi ini gak berjalan lagi di background Jadi menghemat RAM Oke yang terakhir yaitu Mematikan notifikasi Caranya kita sama Klik tombol start Masuk ke bagian setting Kemudian masuk ke bagian system Kemudian pilih ini Notifikasi and action Dan untuk notifikasi disini Saya matikan aja semuanya Oke Jadi gak terlalu penting juga Notifikasinya Dan BTW Disini ada WA ya cuy Jadi WA itu Mesti on notifikasinya Oke Untuk yang line off semua Oke Seperti ini Nah Oke begitu aja Untuk cara meningkatkan Performa Performa laptop Atau komputer Di Windows 10 Dimana kita tau Windows 10 ini Lumayan berat Dan jika kalian udah mengikuti Langkah-langkah yang Set tadi saya Lakukan Tapi laptop Atau komputernya Masih lelet Dan itu bisa Dipastikan kalian harus Upgrade hardware Atau ganti ke SSD Oke Segini aja yang bisa saya share See you next video Saya Pandiusin Thank you for watching Wassalamualaikum Terima kasih